Persatuan Mahasiswa Kota Angin Permaka dalam merayakan ulang tahun ke-32 melaksanakan kegiatan Festival Al-Banjari. Kegiatan ini dikelah di Pondok Pesantren Daru Ulil Al-Bab yang diasuh oleh alumni Permaka serta diikuti oleh seluruh grup Al-Banjari se-exkarisi Denan Kediri. Dalam merayakan hari jadi Permaka ke-32, Persatuan Mahasiswa Kota Angin Permaka yang merupakan organisasi kedaraan berasal dari Ngajuk sedang menemukan pendidikan tinggi di Surabaya terutama di Universitas Islam Negeri Sunan Apel atau UWINSA melaksanakan kegiatan Festival Al-Banjari yang diikuti oleh seluruh ekskarisi Denan Kediri yang berjumlah 25 grup Al-Banjari. Dalam melaksanakan program kerja Permaka ini bekerja sama dengan Pondok Pesantren Daru Ulil Al-Bab yang diasuh oleh alumni UWINSA Fakultas Adap dan Humaniora UWINSA, Dr. Kari Sudin Akib, yang dulunya merupakan dekan Fakultas Adap dan Humaniora UWINSA. Menurut Ketua Permaka, Abdul Rahman acara ini digelar dalam rangka hari jadi Permaka ke-32 dalam bingga Festival Al-Banjari dengan tujuan selain memperarat tali silaturahmi antar sesama Permaka namun juga bertujuan agar festival ini dapat mewadai pelajar dan pemuda yang aktif dalam berkegiatan seni Al-Banjari. Dalam festival terdapat beberapa penilaian diantaranya adap, vokal, dan terbang. Di penghujung festival perlombaan, Panitia mengumumkan pemenang perlombaan. Terdapat lima pemenang yang diambil yaitu juara harapan 2, juara harapan 1, juara 3, juara 2, dan juara pertama. Sedangkan juara pertama adalah nomor urut peserta 24 dengan nama grup Nawaitu Sulawad dari Kediri. Dan menambahkan tropi peserta uang pembinaan yang diserahkan langsung oleh Dr. Kari Sudin Akib. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV, melaporkan. Jawa Timur, Nganjuk TV, melaporkan.